Pertama, anak-anak susun angka itu dari angka yang paling kecil sampai yang paling besar. Kemudian dia, dia, kemudian dia pakai. Profesi seorang guru merupakan sebuah pekerjaan yang mulia karena berjasa dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun tidak sedikit guru yang harus lebih berjuang keras dalam menjalankan profesinya. Hal inilah yang dialami Asis, seorang guru yang telah mengabdikan dirinya untuk mengajar anak-anak yang berada di Sekolah Dasar Negeri SDN 008 Mentarang Hulu di Kabupaten Malinau, Kaltara. Panggilan jiwa menjadi alasan dirinya mengajar di wilayah terpencil hingga saat ini. Bukanlah suatu hal yang mudah untuk menuju desa Mentarang Hulu, karena memerlukan waktu yang cukup lama dengan jalur perjalanan yang cukup ekstrim menggunakan perahu melewati sungai. Selain itu, terdapat pula berbagai kendala yang harus dihadapi saat berada di lokasi, mulai dari minimnya fasilitas sekolah hingga terbatasnya akses listrik dan jaringan internet. Tak hanya itu, Asis juga menemui tantangan lainnya seperti harus menyesuaikan diri dan belajar bahasa daerah setempat, mengingat anak-anak di wilayah terpencil yang lebih sering menggunakan bahasa daerah Dayak, Lundaye. Seiring berjalannya waktu, Asis pun secara perlahan mengajarkan dan membiasakan penggunaan bahasa Indonesia kepada murid-muridnya. Kalau mengejar di daerah pedalaman itu, tantangannya pasti banyak sekali. Tetapi tantangan itu jangan kita jadikan sebagai alasan untuk tidak melakukan sesuatu di dalam penjil seperti itu. Jadi salah satu tantangannya misalnya mungkin dari akses dan fasilitas yang memang kurang memadai. Tetapi bagaimana kita sebagai guru tadi harus tahu mengatasi kekurangan itu dengan memanakkan bahan pembelajaran yang terbatas tetapi menarik dan bermanfaat. Asis menuturkan pada awalnya, anak-anak di wilayah terpencil tidak mengetahui perihal pentingnya pendidikan. Ia pun berharap melalui semangat mengajar dari para guru dapat menularkan antusiasme anak-anak di wilayah terpencil, khususnya di Mentarang Hulu untuk menimba ilmu. Dari Kalimantan Utara, Cica Andriani, Kantor Berita Antara mewartakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!